Para pecinta youtube, untuk episode kali ini saya akan mencoba menayangkan pada anda pelaut Indonesia ataupun yang di darat yang penasaran apa aja sih yang ada di kamar mesin kapal Balkeri sebenarnya ini pas saya naik kapal Balkeri akan saya tampilkan apa aja yang pembantu untuk menggerakkan manajin atau generator pompa-pompa semua akan saya tunjukkan karena pelajaran bagi saya dulu pertama saya mau belayar saya kan dari rating dasar ya kan ambil dasar dulu selesai sekolah saya mau bohong sama satu perusahaan ditanya apa aja yang kamu tahu dalam kamar mesin jadi saya bingung karena belum pernah naik kapal jadi untuk di youtube ini atau video ini saya akan tampilkan bagi anda mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi anda untuk melamar kerja atau pelajaran bagi keluarga anda atau menjawab penasaran anda kenapa kapal segini itu bisa digerakkan apa aja sih penggerangnya nah ini saya akan tunjukkan bagi anda untuk di video kali ini penggerak atau benda-benda yang membantu menggerakkan kapal melalui manajin kapal Balkeril buatan 1997 oke ini dia videonya selamat menyaksikan salam mudah-mudahan bermanfaat bagi anda jaya terus pelaut Indonesia mantap halo para pencinta youtube kembali lagi dengan saya bernisi barani channel untuk video kali ini saya akan menanyakan bagaimana cara kerja di kapal Balkeril atau apa aja sih yang ada di kapal Balkeril nah saksikan video saya mudah-mudahan menjadi motivasi dan tontonan anda dan keluarga anda di rumah salam dari saya oras wassalam jaya terus pelaut Indonesia mantap mulai dari lantai dasar dulu ya nanti baru lantai tiga oke saya jalan dulu ini namanya kontor room kontor room ini panel-panelnya semua nah ini banyak panel-panel ini semua ada switchnya disini pompa-pompa ada semuanya nah oke ini generator 1,2,3 disini kebetulan ada tiga generator 1,2,3 oke oke kita mulai dari lati bawah ya udah-udahan bisa bermanfaat bagi anda ini AC pendingin untuk kontor room ini fire pump 1,1 dan 2 air pump ini balas pump balap-palapnya ada ini semua ini di atas ini main deck air deck ada semua ini buang balas isi balas ini balap-palapnya ada semua semua jadi kita harus hafal ini semua balap-palapnya ini karena ini ini sangat riskan kalau kita salah tutup bisa-bisa kompa terbakar ya oke ini main engine latihan satu nih ini ini lineage apanya 1,2 dan 3 cuma sampai 6 ini stop in box pompa stop in box biasanya oli isinya ya oli ini ada juga dari palap-palap semua ini tanki sondingan line jadi kalau keluar dari sana kesini di manajin ini line oli sub tank panel starting kalau mau turning ini panelnya turning jalan kapal ini harus turning ini turning gate namanya ini turning gate ini harus turning ini panelnya ini tanki overflow L0 overflow itu roda gila roda gila nih barwheel playwheel ini asnya asnya sampai ke balik-balik ke propeller 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 disini ini 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 oli water spread nah oil water spread ini untuk pihak-pihak kontor ini bilges pump slow pump slow pump slow di sana di pompa ini launch bar dipoleh piston ini sukunya ini pistonnya ada disini piston ke dingin untuk air laut manajin di pompa transfer oli di buka pakai air tower dia ini air tower pakai oil purifier beritikin oil beritikin oli purifier oli biasanya 2 1 dan 2 dari panjangnya disini lo sub tank lo sub tank oli main engine ini biasa kalau kita ngedrain apa namanya Epo disini dia tampungannya turun kesini semua Epo train tank kepala bilges depan air laut air laut biasanya ada 2 1 2 transfer pump ini Epo transfer minyak ini paleng-paleng semua ini kalau suhu air laut ini biasanya disini ini suhu suhu acar kita ke lantai 2 kita ke lantai 2 lantai 1 lantai 1 kita ke lantai 2 ini manajinnya sangat besar ini untuk manual manual operasional manual ini manual operasional manual ini ada siwek ini tempat maaf kata tata ini siwek siwek di basket untuk pendingin boiler ini apa nama sirkulasinya sirkulasi dan penampungan airnya itu tabung tabung air tawar pompa ini tanky silinder mistake tank pompa pit pump pit pump untuk air tawar pendingin air tawar ini 3 generator 1 2 dan 3 generator 3 1 dan 3 ini pompa air tawar ini pompa air tawar ini tanky nya tanky udara sama airnya kalau biar kencang tendangannya coba ini ini generator nya ada 3 merek TRI HATSU ini manajin ini manajin nya lumayan besar lah kita kesana ini oli oli ini kuler ini kuler ini kuler ini ini air tawar ini kuler 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 ini kuler 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 Ini cooler untuk manajin nih, cooler air tower untuk manajin, cooler seawater cooler, seawater cooler, itu tadi air tower, seawater cooler air laut, ini water generator, ini ya ada semua, ini panelnya, disini espan, injector pump, injector pump, ini pompa induk fresh water ya, fresh water, fresh water pump, untuk pump ada dua. Nah, ini Epo purifier, untuk bahan bakar, manajin, dan generator, ini Epo-nya itu untuk memisahkan air atau kotoran yang ada dalam minyak, itu fungsinya purifier. Biasa ada dua, satu, dua, kayak yang di bawah, ini panelnya, satu, dua, satu, dua, untuk ini, ya, ini semua ada panelnya, ini semua steam, atau pompa-pompa bahan bakar ada disini semua, ini dari bahan bakar, ini ada kilometer, ini kilometer untuk bahan bakar manajin, ini untuk kilometer generator ya, DG, heater, heater dia, untuk pemanas, heater, heater, heater untuk pemanas, nah, ini, satu ada juga di steam, pipa-pipa panas ada disini semua, makanya warnanya silver, ini panas semua ini, heater ini, ada tulisannya heater, nah, heater. Nah, ini untuk air pendingin, ini apa namanya, purifier, purifier ini harus disi terus, kalau kurang disi terus, sampai gini, kurang dia, saya harus disi, ya, biasanya ada di belakang untuk disi, Ini turbo, turbonya, manajin, turbo-nya nih, turbo-nya nih, turbo-nya, exhaust gas turbo. Ini palap-palap, manajin, disini ada disini semua, head-nya ada ini, ini linear, linear-nya ini, spare part ini, udah standby ready ini, untuk di, kalau ada kerusakan untuk berganti, yang itu. Ini alat ini, untuk membengkokkan pipa ya, kalau ada pipa untuk dibengkokkan jadi elbow, kita bisa kosok pakai ini, oke. Workshop, workshop, workshop ya, tempat kerja ini, kita punya workshop, ada semua ini, ada penjepit, ada semua, ada ini presi kubut, ini green deal, ada semua ini untuk test injector, nah, ini test injector, manajin, generator, ini untuk generator, itu untuk manajin, ini test injector namanya ini, Blower, blower, nah, ini tempat buci-buci semua, nah, jadi, di workshop ini ada semua, ada juga mesin last disini, ada gerenda, ada semualah, ya kan. Nah, ini untuk plong, ini untuk plong, ini, ada semua, papel, tali-tali, semua ada, oke. Kita lanjut ke lantai ketiga ya. Apa aja sih yang ada di lantai ketiga, nah, ini, ini store, engine, 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 atau elite store. Jadi, disini semua spare part, spare part, majun spare part, spare part, semua ada disini ya, oke. Jadi, kita tarah-tarah api semua, ada disini semua. Baik spare part baru, atau yang udah tidak dipakai, ada disini semua ya, oke. Sabun-sabun, ada. Nah, ini, ini barnet, atau ini boiler juga, bisa dibilang, ini barnet, ini boiler ya, ini untuk pembakaran, ini boiler. Ini panelnya, di tiap kapal besar pasti ada boiler, terutama kapal-balkeril mantengker untuk memanaskan minyak ban bakar. Nah, ini steering gear kita, ini, ini steering gear, ini steering gear ini. Ini yang menggerakkan, apa namanya, sepatu kapal, atau untuk cikar kanan, cikar kiri ya, ini. Daun kemudi namanya, kalau orang kapal bilang daun kemudi, banyak juga orang bilang sepatu kapal apa, nggak ngerti. Yang penting ini daun kemudi ya, untuk yang di bawah itu, menggerakkan kiri kanan ya. Ada juga, biasanya, ada emergency fire pump, ada di bawah itu. Nah, ini ada panel-panelnya, panel switch, windlass belakang, ada semua ini, ada biasanya disini ya. Hydraulic air pump for deck machinery, oke. Ini, pompa untuk windlass. Nah, ini, pemadam. Nah, ini, disenerator ini untuk membakar sampah ya, membakar-bakar sampah. Ini disenerator ini. Disenerator. Ini settling tank itu untuk penampungan, ya, ini yang minyak kotor ya, udah mengeras dia kayak model aspal ini di dalam biasanya ini. Ini blower. Blower ini, emergency blower ini untuk blower. Nah, ini, pompa kompresor. Pompa kompresor ya. Ini kompresor 1 dan 2. Kompresor 1 dan 2 ini. Kompresor lumayan besar. Ini kulernya. Mendingin kan. Holy-nya ini. Ini kompresor. Switch-nya. Kalau kita mau stop dari sini bisa, tapi ada juga di kontor hub biasanya. Nah, ini tabung kompresor. 1 dan 2 biasanya cuma 1 yang automat untuk antisipasi, tapi yang 1 tetap mulia. Ini pipa-pipa semua. Nah, ini evaporator. Nah, ini evaporator. Ini terus ini. Ini terus kecil. Sip-sip, jadi dia yang atur itu. Ini ada semua ini ya. Air pressure-nya semua ada di sini. Tekanannya ada di sini. Ini tanki servis. Bahan bakar. Ini untuk ngecerat atau dia itu kalau ngecerat itu grind. Untuk grind. Kalau orang Indonesia tidak kerat. Nah, ini dia. Sampingnya lagi. Servis tank juga. Nah, ini semua panas. Memang panas ini settling tank. Ini dipanas semua karena steam tadi ya. Ini semua kalau warna begini udah ini panas ini. EO servis tank diesel oil. Ini LO manajin atau oli manajin. Ini tankinya. Nah, ini sondingannya. Jadi kalau kita mau cleaning dari sini masuk nih. Oke, ini. Ini. FE, OLO. Ada 2 tanki dia karena memang cukup besar. Kita punya mesin jadi butuh banyak. Yang ini generator. Ini oil generator. Jadi gak sama. Oil manajin dan generator gak disamain. Karena bisa. Karena ada beda. Juga bisa. Biar kita. Bisa hitung pemakaiannya. Berapa per bulannya atau perharinya yang kita pakai ya. Oke. Silinder oil. Itu silinder oil ini. Untuk silinder oil. Beda dengan oil biasa. Dengan silinder oil ya. Ini dipergunakan biasanya untuk gear apa segala macam. Kalau yang tadi untuk khusus manajin. Kedalam manajin ini beda. Kita naik ke atas. Penampungan air ya. Pompaya tawar. Ini masih steam ini pipa-pipa boiler ini. Ini namanya ekspansi tank ya. Nah ini ekspansi tank. Biasanya isinya ini. Tukan biasanya. Memang isinya air tawar. Ada pendingin air laut. Ada pendingin air tawar. Inilah namanya untuk pendingin air tawar. Oke. Mantap. Ini boiler sampai ke atas. Cerobong. Di atas sudah manipul. Atau panel. Penalpot. Oke. Sekian dulu untuk episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Dan keluarga Anda di rumah. Dan bagi adik-adik yang baru lulus. Sekolah atau yang mau memulai berlayar. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi motivasi. Atau pelajaran bagi Anda. Untuk join di kapal luar. Atau kapal dalam. Salam dari saya pelaut Indonesia. Horas Jaya Telus pelaut Indonesia. Mantap. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda yang sudah mengikuti tayangan saya hingga menit terakhir. Dan jangan lupa subscribe dan share agar Anda bisa mengikuti video saya berikutnya. Salam Sailor Bro. Terima kasih telah menonton.